Alhamdulillah, Kantor Imigrasi Kelas 2 NTV Singkawang tahun 2019 ini diajukan untuk menuju wilayah jurnal integritas WDK yang mana kami sudah sampai ke tingkat pusat dan sekarang lagi diajukan ke Mempan. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk menuju ini? Ya, upaya-upayanya pertama kita dari dalam dulu dari insan imigrasinya sendiri kita untuk melakukan, menjauhkan hal-hal yang tidak diizinkan seperti contoh pemuli atau setidaknya menjadi aparatur yang bersih dari KKN dan memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Inovasi lain pelayanan Pak, bentuknya sepertinya apa yang dilakukan Pak? Inovasi pelayanan kami sekarang sudah terbuka, terseparan, tidak ada sekat pembatas antara petugas dengan pemohon. Kedua, yang lebih spesial lagi kami disini, seperti kita ketahui, Singkawang ini mempunyai adat-istiadat warganya jika bercelana pendek dan senda cepit itu sudah biasa. Nah, kami mencoba memberikan suatu inovasi bahwa di dalam masuk ke perkantoran pemerintah lebih sopan lagi kalau pakai cana panjang dan sepatu atau senda yang bukan sepatu, senda cepit. Solusinya kami siapkan semua, apakah itu baju, apakah itu senda dan kacamata plus untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ketinggalan dalam rangka menulis pemulir, kami siapkan. Sebelumnya kita masih dua cara, online dan manual. Sekarang sejak Januari 2019, kami sudah full online. Dan kuotanya sudah kami tingkatkan sebanyak 120 kuota setiap hari. Jelas, kalau menurut saya jelas dengan online sudah sangat baik sekali. Karena sudah jelas siapa yang datang, siapa yang mau bikin paspor. Tidak ada lagi berkaitan dengan calo atau pihak ketiga. Mungkin kendala kita banyak pemohon yang belum menuruti tata cara untuk mengaksesnya, Pak. Kami setiap hari menyediakan petugas kami di depan kantor imigrasi untuk memberikan pembelajaran dalam rangka untuk masuk ke dalam online tersebut. Itu proses pembuatan sampai selesai umumnya berapa lama? Proses pembuatan, biasanya SOP kami, setelah foto dan wawancara, tiga hari setelah dia bayar. Kalau pemohonnya banyak, bagaimana? Apakah bisa lebih dari tiga hari? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah terjadi. Belum pernah. Tidak ada batasan kuota juga ya, Pak? 120. 120 untuk? Perhari. Perhari. Tiga hari setelah pembayaran. Kalau untuk perpanjangan, prosedurnya sama juga? Perpanjangan ada beda sedikit prosedur. Apabila paspor pengeluaran tahun 2009 ke atas hanya membawa paspor dan KTP. Bedanya di sana. Jadi lebih mudah lagi. Kalau biaya yang diterapkan? 350 ribu di biaya. Pembuatan baru ya? Pembaru. Perpanjangan juga sama? Sama. Kenapa dengan adanya sistem online tingkat? Pengajuan dari pemohon meningkat atau semakin menurun? Sama, hampir sama. Cuma kita dengan online ini bertambah banyak. Karena kita minta kuota juga dari kata lulia ya, 120. Tadinya kita cuma 80. Sekarang 120 terpenuhi. Berarti ada peningkatan. Pemohon dari Singkawang aja atau luar Singkawang? Singkawang. Kususnya Singkawang, kadang-kadang ada juga dari Kumbur Raya, Putri Anak, dan Sambas. Tergantung mereka pada masuk online-nya itu. Memang sejak kita ada sistem online, kita mengandalki KTP elektronik. Namun sebelum sampai KTP elektronik, apabila dia mempunyai surat keterangan perekaman asli. Dan kita cek kembali di Jampil. Apabila itu sah, kita...